Halo guys, kali ini saya akan membahas Tutorial menggunakan metode HP Analytic Hierarchy Process Yang merupakan metode analytical multi-kriteria Yang menggunakan sebuah proses pembobotan aditif Dimana beberapa atribut relevan direpresentasikan oleh kepentingan-kepentingannya HP mengembalikan alternatif yang paling relevan Serta penting dengan berbagai kriteria yang dipilih sebelumnya Nah, singkatnya atau gampangnya atau simpelnya Metode HP itu digunakan untuk menentukan prioritas-prioritas Atau kepentingan dari beberapa pilihan alternatif Nah, yang pernah saya lakukan dalam menggunakan metode HP ini Saya pernah menggunakan metode HP untuk memilih Memilih beberapa pilihan alternatif untuk digunakan Sesegera mungkin pada website berdasarkan beberapa kriteria Yang mana jika prioritasnya paling tinggi Itu artinya yang paling segera diterapkan Di implementasikan pada website tersebut Atau yang kedua contoh yang lainnya yaitu Bisa juga digunakan dalam menentukan bobot-bobot dari SWOT Baik itu faktor internal atau faktor eksternal Nah, bobot-bobot itu didapatkan dari prioritas faktor ini Jadi sebenarnya kalau pengolahan datanya Kita hanya perlu mendapatkan hasil prioritas faktor aja Itu sudah selesai jika emang datanya konsisten Tapi kalau misalnya yang tadi Contoh yang lainnya yaitu yang bukan untuk mendapatkan bobot SWOT Melainkan untuk menentukan kepentingan juga Bobot kepentingan juga Tapi untuk memilih beberapa pilihan berdasarkan beberapa kriteria itu Itu sampai mencari eigenvector lalu dapat rankingnya Begitu Nah, tapi untuk video ini saya akan bahas yang ini Yang SWOT Oke Jadi Pertama-tama kita itu harus menyebarkan si tabel ini Kepada responden kita Yang mana responden kita itu merupakan Export atau seorang ahli yang sesuai dengan yang kita butuhkan Nah, biasanya di metode HP itu menggunakan tiga orang ahli Atau dua sih, boleh juga Tapi kalau dasar saya emang sukanya tiga, 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 tiga terus Dan selain export juga bisa yang lainnya Tapi saya lupa ya, selain export itu apa Tapi emang kebanyakan export Kalau yang sering saya temukan Gitu Nah Jadi disini yang perlu di share ke responden ini adalah rating of importance kriteria Di dua faktor itu, internal faktor, faktor internal dan faktor eksternal dengan dua tabel yang berbeda tentunya Jadi di bagian kiri ini adalah kriteria-kriteria yang sama dengan kriteria-kriteria yang kanan Maksudnya kriteria di bagian kiri dan kriteria bagian kanan ini adalah faktor-faktor internal tadi yang ada sembilan Ini ada sembilan kan, satu sampai sembilan Oke Yang sudah saya kopas ke sini Oke Nah Jadi disini kita menggunakan rating 9 sampai 1 Dalam metode HP itu 9 sampai 1 Jika 1 sampai 9 atau lebih tepatnya 2 sampai 9 itu Ke bagian yang kiri di checklistnya itu artinya lebih penting ke kiri, ke kriteria di bagian kiri Kalau lebih ke kanan berarti yang lebih penting adalah kriteria yang paling kanan Dan paling tinggi semakin ke kanan itu akan semakin penting atau semakin tinggi bobotnya di kriteria di sebelah kanan Kalau memang sembilan di kanan atau sembilan di kiri ya yang penting bagian yang kiri Nah secara teori seperti ini Ini boleh di screenshot ya ini tabel ini Artinya nilai prioritas Satu, merupakan kedua elemen memiliki tingkat kepentingan yang sama Tiga, salah satu elemen sedikit lebih penting daripada elemen lainnya Lima, salah satu elemen lebih penting daripada elemen lainnya Tujuh, salah satu elemen jauh lebih penting daripada elemen lainnya Sembilan, salah satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen lainnya Sedangkan dua, empat, enam, dan delapan merupakan nilai tengah antara dua pertimbangan lainnya Dua pertimbangan lain, oke Nah, tapi ya gampangnya itu Semakin ke kiri, angkanya semakin tinggi Maka kepentingannya itu akan semakin tinggi ke di bagian kiri Atau bagian kanan Kalau dia semakin tinggi ke kanan Gitu Oke, nah Coba kita buat ya Ini saya hapus dulu Cara buatnya Ini gampang banget Kalau teman-teman tahu Cara buatnya Sebenarnya gak susah gitu Ini kenapa Kuning Oke Nah, ini ada nomor Kriteria Lalu rating 9 sampai 1 Lalu 1 sampai 9 Nah, ini saya udah pindahkan ke sini Biar gampang Di sini di bagian pertama Ada strategi pemasaran Berarti Copy paste ke sini Lalu dibawah strategi pemasaran Ada SDM yang berkompeten Sampai return saham Dikopy Biar gampang Dan biar gampang Maaf saya salah Klik Oke Tadi paste ya Oke Biar gampang di bold Nah Ini Si yang sebelah kiri ini Tetap strategi pemasaran Disorot Sampai ini Sejajar Oke Dan biar gampang Dibolt juga Terus Di bawahnya strategi pemasaran Ada SDM yang berkompeten Lalu Di bawah SDM yang berkompeten Dikopy Oke Terus disorot lagi deh Sampai sejajar Nah Bisa juga Dilihat dari sini Ini kan SDM yang berkompeten Di Sebelahnya ada Kinerja keuangan Nah Digunakan untuk disini nih Dibolt Terus di bawah Kinerja keuangan Ada pelayanan yang diberikan Disorot Sampai return saham Terus Dibolt juga Ini Sampai sini Gitu Semuanya Coba lagi ya Sekali Pelayanan yang ini Terus di bawah pelayanan Ada sini Gitu Pokoknya sampai habis Sampai Sampai tinggal Pelayanan Sampai tinggal Sebagian besar Blablabla Di sebelah kiri Dan di sebelah kanannya Return saham Pokoknya sampai Bawah situ Atau Coba saya lanjutkan ya Supaya Nggak Nggak ada temen-temen yang salah Tapi kalau yang udah paham Boleh di skip Oke Dibolt Disorot lagi Di bawah Di samping bangsa Ada penerapan teknologi Di pastel Di bolt Unbolt Maksudnya Di bawahnya ada ini Oke Paham kan guys Di unbolt Terus ada ini Ini penerapannya ada dua ya Jangan salah paham Nah selanjutnya Setelah ini selesai Kita Lanjut ke Geomin Ini gampang banget Kita Menentukan Geomin Karena udah ada Rumus dari Excel Nah Tapi sebelumnya Ini Kriteria Kita buat Sebelah kiri Sebelah kanan Kriteria Tinggal copy Dari Dari ini Dari ini Tinggal di copy Paste link Tau ya caranya Gimana Copy Paste link Paste link Misalnya gini Copy Paste link Link itu yang ini Nih ada tulisannya kan Paste link Oke Oke Nah ini Didapatkan Sebelum menentu Merumuskan Geomin ini Pertama-tama Kita harus Merangkum ini dulu nih Kita harus Ngelink Si Perhitungan Dari Hasil Respondennya Caranya Seperti ini Kalau dia Ke Angka Di bagian Sebelah kiri Maka Dia perlu Sama dengan Satu per Angka tersebut Misal ini kan V nya Atau checklist nya Di sembilan kan Sembilan Di bagian Kanan Artinya Perlu sama dengan Satu per Sembilan Sedangkan ini Sebelah kanan juga Tapi Satu per Tiga Sama dengan Satu per Tiga Ini Sama dengan Satu per Empat Terus Ini Bagian kiri Yang bagian Yang bagian kanan Sembilan 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 Nah ini Lima Masih di bagian kiri Nah ini bagian kanan Lapan Maka Buatnya Sama dengan Satu per Delapan Begitu Begitu Seterusnya sampai Bawah Waktu internal Waktu eksternal Juga Oke lanjut Ke geomin Tadi Nah berarti Sama dengan Expert Satu itu Yang Ini Terus Disort Sampai Bawah Maaf ya Kalau suaranya Cempreng Gimana Gitu Oke Setelah itu Yang ini Yang Export Kedua Tapi tetap Yang Faktor Internal Terus Disort Juga Sama Sampai Bawah Terus Yang Export Tiga Juga Sama Gak Perlu Saya Ulang Lagi Mungkin Teman-teman Harusnya Udah Paham Lalu Geomin Ini Karena Di Excel Udah Ada Rumus Maka Sama Dengan Geomin Buka Kurung Sama Disort Ini Tutup Kurung Terus Disort Ke Bawah D Ke Bawah Oke Nah Sebenernya Menggunakan Metode HP Ini Bisa Dilakukan Di Excel Atau Di HP Eh Maaf Di Manual Tapi Kalau Di Manual Itu Lama Banget Karena Selain Kita Ngitung Sendiri Ya Rumusnya Banyak Rumusnya Banyak Kalau Ini Kan Langsung Geomin Gitu Gak Banyak Rumus Tapi Sebenernya Sama Aja Kita Nyari Geomin Terus Kita Nyari Matrix Perbandingan Lalu Normalisasi Lalu Nanti Selanjutnya Kita Nyari Faktor Eigen Lalu Dapatlah Ranking Ranking Itu Sebenernya Sama Aja Cuma Rumusnya Lebih Banyak Dan Waktu Itu Saya Rasa Gak Banyak Kriterianya Gak Banyak Seperti Ini Aja Bisa 3 Jam 2 Jam Pokoknya Lama Banget Jadi Saya Anjurkan Excel Aja Sih Kalau Bukan Untuk Belajar Buat Ujian Kalau Cuma Buat Penelitian Penelitian Boleh Sih Excel Aja Udah Gitu Langsung Kita Lanjut Ke Matrix Perbandingan Nah Di Matrix Perbandingan Ini Sebelah Kiri Ini Adalah Kriteria Yang Tadi Ada Dua Yang Ini Faktor External Tadi Ada 7 Terus Yang Internal Tadi Ada 9 Di Copy Paste Link Boleh Value Juga Sebenernya Nah Terus Yang Ini Copy Pastenya Kalau Teman Teman Belum Tau Di Transpose Caranya Gini Kalau Ada Yang Belum Tau Aja Ini Mah Kalau Udah Tau Boleh Di Skip Copy Paste Lalu Paste Special Terus Pilih Yang Value Karena Kalau Yang Formula Emang Gak Ada Kita Gak Pake Formula Terus Ya Gak Cocok Yang Lain Cocok Value Terus Jangan Lepas Klik Transpose Checklist Lalu Klik Oke Oke Gak Jadilah Oke Kalau Gak Percaya Bentar Tadi Bising Gak Percaya Kan Coba Coba Copy Paste 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 Special Value Lalu Di Transpose Eh Estep Lagi Salah Klik Value Transpose Oke Oke Terus Di 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 Jangan Lupa Tulis satu Lebih Baik Tulis Dulu Satu Biar Tak Nelihat Nah Kenapa Satu Karena Ini Adalah Faktor Dua Faktor Yang Sama Strategi Pemasaran Dan Stream ini pemasaran SDM yang berkompeten adalah SDM yang berkompeten jadi gak ada yang lebih penting atau bubotnya paling tinggi itu gak ada, jadi tulisnya satu nah terus untuk yang ini itu kita link ya sama dengan dari sini dari sini nah iya, tapi kita bisa nih, view window new window saya udah buat, eh udah buka sih sebentar kita bisa kayak gini nih biar gampang ini ceritanya dihapus ya sama dengan ini nah atau atau nih temen-temen juga bisa dengan mengubah nih saya hapus dulu tiga aja gak saya banyak copy bagian sininya loh bagian sini jangan di bagian langsung ke kolomnya terus tulis pasta ingat di bagian ininya ya bukan di bagian langsung ke kolomnya terus ganti angka 6 ini ganti juga angka 7 ganti juga angka 8 kolom saya ini lebih cepet sih kalau yang ini daripada yang tadi terus berurutan 9, 10, 11, 12 13, 14 dan seterusnya sampai sini sedangkan yang di bawahnya itu ini maksudnya sama seperti ini ini sama ini yang saya bloknya ini sama dengan yang ini ini sama dengan yang ini tinggal di copy link sama ya kayak misalnya ini gitu ini ini atau dengan cara yang copy ininya kalau ini saya gak tau yang mana yang lebih cepet oke terserah teman-teman aja yang mana yang lebih yang enak oke lalu di jumlahkan tau caranya ya sama dengan zoom disorot di kolom bagian ini lalu disorot deh biar kena semuanya maksudnya digituin tuh nih ini kan ceritanya kosong nih bisi takutnya ada yang gak ngerti nah oke setelah itu kita buat normalisasi ingat kita buat dulu nih kolom-kolomnya ada strategi pemasaran SDM yang kayak tadi copy aja copy value boleh copy link boleh yang ini juga copy link kan tinggal kayak gini udah gitu terus setelah faktor-faktor tadi di copy paste ada jumlah priority factor matrix priority konsistensi lalu di bawahnya menghitung CR criteria yaitu untuk mengetahui apakah data ini konsisten atau tidak jika konsisten ya tentu boleh dilanjutkan dong hasilnya boleh digunakan karena kalau apa ya sebenarnya kalau hasilnya kita cuma butuh ini ini priority factor untuk yang contoh kasus ini tapi kalau kita emang harus kita harus datanya itu konsisten kita harus tahu data kita itu konsisten atau enggak tapi kalau misalnya si dosen gak perlu itu konsisten atau enggak ini aja udah cukup sebenarnya nih gak perlu matrix superiority dan konsisten oke kita mulai dulu ya cara ngitungnya nah ini strategi pemasaran strategi pemasaran bentar bentar sama dengan ini per ini gitu nah ini boleh di kan ini sama nih jumlah yang tadi boleh dikunci caranya di F4 atau kalau di laptop saya harus pakai FN dulu FN F4 baru boleh di short kebawah gitu yang ini juga terserah teman-teman mudahnya atau cara cepatnya gimana oke oke gitu deh oke saya malas oke setelah itu kalau udah teman-teman udah hitung ini sama dengan satu satu kan si matrix perbandingan per jumlahnya tadi kalau udah kita hitung jumlahnya sama dengan zoom short di block terus di short gitu setelah itu kita hitung priority factor rumusnya jumlah ini per banyaknya faktor karena ini faktornya ada 9 maka per 9 ini gampang banget gak perlu dikunci tinggal di short nah ingat kalau ternyata kita hitung sum ini hasilnya satu berarti udah bener nih hasil perhitungan kita tuh udah bener tapi kalau hasilnya sama dengan 0,8 maka hasil perhitungan kita ada yang salah gitu oke lanjut ya ke matrix X priority nah ini saya sebenarnya gak cari tau matrix X priority itu apa karena saya bukan S2 yang harus mencari model selanjutnya untuk mengembangkan model dan lain sebagainya saya gak perlu jadi saya hanya mengikuti pengolahan data yang udah ada yang ini saya dari praktikum sebenarnya oke lanjut ini rumusnya udah ada gampang banget sama dengan MMULT mul eh kurang T mul nah ini kan saya aray 1 titik 2 aray 2 nah kalau temen-temen pakainya eh saya titik koma kalau temen-temen pakainya di laptop atau di komputer titik 2 pakainya titik 2 nah ini di blok kayak begini jangan pake itu jumlah terus di blok D ini nah karena hasilnya dari atas sampai bawah sama jadi ini harus di kunci kuncinya pake F4 kalau gak bisa F4 doang harus FN F4 atau yang lainnya tergantung komputer temen-temen terus di short karena udah di kunci oke setelah itu konsistensi yaitu rumusnya ini guys matrix x priority dibagi priority vector sama dengan ini dibagi ini oke terus tinggal di short aja deh ke bawah nah kalau udah saatnya kita menghitung CR kriteria lambda max ini artinya rata-rata cara ngitungnya rata-rata dari si konsistensi ini sama dengan average terus di blok kalau belum tau deh aku contohin deh average average di blok ini bagian konsistensi udah tuh kalau CI itu rumusnya ini lambda max dikurang n n tuh banyaknya faktor atau kalau teman-teman nanti banyak kriteria kriteria banyak fitur fitur bebas per n tadi dikurang 1 kalau udah RI ini harus lihat tabel ini tadi ini kan aku jumlah faktor internalnya ada 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan nah berarti kalau 9 RI ini 1,45 yang ini guys ini oke oke nah 1,45 kan nah kalau udah 1,45 ditulis 1,45 sedangkan rumus CR nya adalah Ki 7 Ki 17 seperti 12 yaitu CI dibagi RI hasilnya adalah 0,1 nah kalau hasilnya kurang dari sama dengan 0,1 maka hasilnya konsisten dan kalau konsisten maka boleh dilanjutkan hasilnya untuk dianalisa atau untuk dipakai spot gitu nah ini juga ya teman-teman nah ini 0,08 maka konsisten juga gitu jangan lupa ini di cek dulu sama dengan 1 atau enggak kalau yang ini enggak enggak perlu kalau yang ini oh ya yang ini perlu juga sih ini 9 tuh maksudnya aku ada 9 faktor internal yang ini 1 harus 1 gitu ini kesimpulannya berdasarkan perhitungan nilai CR di atas didapatkan bahwa nilai CR kurang dari sama dengan 0,1 maka dapat dikatakan penelitian sudah konsisten lalu dapat digunakan untuk bobot yang ada pada matrix spot lalu dapat rating dari hasil responden beda lagi dengan metode HP lalu dapat skor bobot selesai deh terima kasih teman-teman maaf sebelumnya suaranya seperti ini karena ini aku udah ngetek beberapa kali cuma ada kesalahan dengan apa ya aplikasi atau ternyata belum ketekan terus selama-lama suara ini lelah gitu jadi sekali lagi mohon maaf kalau suaranya gak enak didengar mohon maaf sekali lagi terima kasih